di zaman digital seperti sekarang jaringan internet sama pentingnya dengan listrik dan air kita menggunakan jaringan untuk menghubungkan komputer smartphone dan perangkat lain ke internet dan satu sama lain konektivitas ini memungkinkan kita untuk mengakses informasi berkomunikasi dengan teman dan keluarga dan bekerja dari jarak jauh coba bayangkan hidup tanpa internet tidak bisa lagi melakukan panggilan video dengan orang-orang tercinta yang jauh tidak bisa lagi berbelanja online dan tidak ada lagi akses instan ke dunia informasi jaringan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan pribadi dan profesional kita jaringan kabel sesuai namanya menggunakan kabel fisik untuk mengirimkan data kabel ini biasanya kabel internet menawarkan koneksi yang andal dan stabil data bergerak melalui kabel ini sebagai sinyal listrik memastikan kecepatan yang cepat dan konsisten jaringan kabel lebih tahan tergangguan dari perangkat elektronik lain sehingga menghasilkan koneksi yang lebih stabil ini sangat penting untuk aktivitas seperti bermain game online atau konferensi video dimana sedikit saja lag dapat mengganggu keuntungan utama lainnya dari jaringan kabel adalah keamanannya dengan koneksi kabel data bergerak langsung antara perangkat Anda dan router sehingga mempersulit pengguna yang tidak berwenang untuk mencegatnya hal ini membuat jaringan kabel menjadi pilihan yang lebih disukai untuk bisnis dan organisasi yang menangani data sensitif jaringan nirkabel di sisi lain mengirimkan data melalui gelombang radio sehingga tidak memerlukan kabel fisik hal ini memungkinkan fleksibilitas dan mobilitas yang lebih besar karena Anda dapat menghubungkan perangkat Anda ke jaringan dari mana saja dalam jangkauan router nirkabel jaringan nirkabel telah menjadi semakin populer di rumah dan kantor karena kepraktisannya menyiapkan jaringan nirkabel relatif mudah hanya membutuhkan sedikit keahlian teknis jaringan nirkabel telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir dengan kecepatan yang lebih cepat dan jangkauan yang lebih luas menjadi semakin umum perkembangan standar nirkabel baru seperti Wi-Fi 6 dan 6i telah secara signifikan meningkatkan kecepatan dan keandalan koneksi nirkabel bagian 4 membandingkan jaringan kabel dan nirkabel mana yang tepat untuk Anda saat memilih antara jaringan kabel dan nirkabel penting untuk mempertimbangkan kebutuhan dan persyaratan spesifik Anda jaringan kabel umumnya lebih disukai untuk situasi di mana kecepatan stabilitas dan keamanan sangat penting hal ini membuat mereka ideal untuk bisnis gamer dan siapapun yang membutuhkan koneksi internet yang andal secara konsisten namun jaringan nirkabel mengutamakan fleksibilitas dan kenyamanan jaringan nirkabel adalah pilihan yang sangat baik untuk rumah cafe dan ruang publik lainnya di mana pengguna perlu menghubungkan banyak perangkat dengan mudah pada akhirnya pilihan terbaik bergantung pada kebutuhan individu Anda dan bagaimana Anda berencana untuk menggunakan jaringan jika Anda tidak yakin jenis jaringan mana yang tepat untuk Anda sebaiknya berkonsultasi dengan profesional jaringan yang dapat menilai persyaratan spesifik Anda dan merekomendasikan solusi terbaik bagian 5 studi kasus rumah kantor dan ruang publik Hai Mari kita pertimbangkan beberapa contoh dunia nyata untuk mengilustrasikan perbedaan antara jaringan kabel dan nirkabel dalam lingkungan rumah biasa jaringan nirkabel seringkali menjadi pilihan yang paling praktis jaringan ini memungkinkan anggota keluarga untuk menghubungkan laptop smartphone dan tablet mereka ke internet dari mana saja di rumah tanpa perlu repot dengan kabel namun jika seseorang di rumah adalah seorang gamer serius atau bergantung pada koneksi internet yang stabil untuk bekerja koneksi kabel ke konsol game atau workstation mereka akan bermanfaat dalam lingkungan kantor jaringan kabel umumnya lebih disukai karena stabilitas dan keamanannya hal ini memastikan koneksi yang andal bagi karyawan untuk mengakses file bersama berkolaborasi dalam proyek dan berkomunikasi secara efektif namun menyediakan akses nirkabel untuk pengunjung dan karyawan yang perlu berpindah-pindah kantor juga penting di ruang publik seperti cafe dan bandara jaringan nirkabel telah menjadi hal yang biasa jaringan ini memungkinkan pelanggan untuk memeriksa email menjelajahi internet dan tetap terhubung saat bepergian bagian 6 kesimpulan masa depan konektivitas seiring dengan terus berkembangnya teknologi kita dapat berharap bahwa jaringan kabel dan nirkabel akan meningkat dalam hal kecepatan keandalan dan keamanan jaringan kabel kemungkinan akan terus menjadi pilihan yang lebih disukai untuk aplikasi dimana kecepatan dan keamanan sangat penting sementara jaringan nirkabel akan terus mendominasi dalam situasi dimana kenyamanan dan mobilitas adalah kuncinya masa depan konektivitas kemungkinan terletak pada pendekatan hibrida yang menggabungkan kekuatan jaringan kabel dan nirkabel untuk menciptakan pengalaman pengguna yang lancar dan fleksibel